Tersangka ataupun orang yang melaksanakan atau melakukan penyebaran berita-berita bohong atau hoax Namun setiap hari kami melakukan cyber patrol Kami memiliki cyber troop Di sini personil kami dari Satuan Reskrim dari Cirebon Kota melakukan patroli cyber Di mana mereka ini membuka semua medsos-medsos yang ada Kemudian melihat konten-konten yang disebarkan Sehingga apabila ada ditemukan adanya berita-berita hoax yang disebarkan Kita akan langsung melaksanakan tindakan penyelidikan Kalau Pak Johar sendiri bagaimana Pak? Jadi sampai hari ini untuk laporan berkaitan dengan hoax itu belum ada di bawah selu Nah kemudian tadi sedikit saya lanjutkan ya Yang pelanggaran administratif tadi dan pelanggaran pidana itu dua yang diproses oleh bawah satu kota Tapi itu dari temuan, dari temuan jajaran kita di bawah gitu ya Nah yang satu sudah selesai itu tidak bisa ditindaklanjuti Dan yang satu masih berjalan gitu Nah kemudian berkaitan dengan antisipasi hoax dan berita bohong gitu Karena sampai hari ini juga belum ada laporan Kami lebih ini kepada pencegahan melalui flyer gitu ya Kami bikin flyer yang disampaikan di media sosial resmi bawah satu kota Dan juga para pengawas di jajaran kota Cirebon Ini kan baru ada sampai tingkat kelurahan ya 22 pengawas kelurahan Kemudian pengawas pemiru kecamatan ada 15 orang Tiga orang perkesamatan dan di bawah satu kota Dan jajaran itu komisioner tiga dan personilnya ada sekitar 25 orang Nah kemudian kita juga sekarang sedang merekrut tanggal 25 ini harus sudah dilantik gitu ya Merekrut apa Pak? Pengawas TPS Pengawas TPS Itu untuk 979 pengawas TPS gitu Dan itu nanti akan menjadi bagian kita dari sekepan gitu Oke Baik terkes